Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Kita lanjutkan untuk proses laporan keuangan Ini sudah hampir sampai pada pertemuan terakhir Di mana pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai jurnal penutup atau closing entries Atau biasa juga orang lain menyebut sebagai jurnal pembalik Karena disini kita akan coba membalik akun-akun sementara Supaya pada saat area priori nanti untuk trial balance atau raca saldo itu menyisakan saldo-saldo real Sehingga untuk saldo-saldo sementara ini pada posisi akhir keuangan itu harus diposisikan pada nol Makanya disini perlu adanya jurnal pembalik atau jurnal penutup Nah untuk mengisi jurnal penutup ini Sumber data yang kita gunakan ini adalah worksheet atau raca lajur Yang pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita selesaikan Nah untuk jurnal penutup ini tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ini adalah jurnal pembalik Artinya jurnal ini fungsinya untuk menutup akun-akun pendapatan atau akun beban Karena akun pendapatan dan akun beban itu yang masuk dalam kategori akun sementara Nah untuk akun pendapatan dan akun beban jika kita amati di neraca lajur Maka akun-akun yang berada pada posisi pendapatan atau sebagai akun pendapatan dan beban Ini hanya akun yaitu mulai kode 4 sampai kode 9 Ini adalah akun-akun pendapatan dan seluruh akun beban Jadi mulai dari kode 4 sampai kode 9 Nah di neraca lajur untuk laporan keuangan yang berhubungan dengan kode 4 sampai kode 9 Itu adalah income statement atau kolom income statement Atau kolom laba rugi atau kolom untuk mencari laba rugi Sehingga data yang kita gunakan untuk membuat laporan untuk membuat jurnal penutup Yaitu dari mulai kode 4 sampai kode 9 Itu adalah data-data ini Yaitu kita ambil dari neraca lajur kolom income statement Datanya akan kita ambil data ini Berarti inilah data-data yang akan kita tutup saldonya Yaitu saldo dari kode 4 sampai kode 9 Ini coba saya kasih warna berbeda untuk mudah menganalisanya Nah inilah akun-akun yang akan kita tutup saldonya Mulai dari kode 4 sampai kode 9 Ini adalah akun pendapatan dan akun beban Oke sekarang kita amati di kolom income statement Untuk yang kolom debit dan kreditnya Untuk kolom kredit ini adalah kolom yang menunjukkan ini adalah saldo pendapatan Oke sekali lagi Untuk di kolom income statement atau kolom laba rugi Di sisi kredit ini adalah nominal saldo yang menunjukkan bahwa ini adalah saldo pendapatan Berarti disini jika kita lihat di kolom kredit ini ada 1, 2, 3, ada 5 Ada 5 saldo akun yang menunjukkan ini adalah saldo akun pendapatan Yaitu ada saldo sales atau akun sales Kemudian ada freight collected Ada purchase discount Ada interest income dan ada dividend income Inilah akun-akun pendapatan yang akan kita tutup pertama Atau akan kita buatkan jurnal penutup untuk menutup adanya pendapatan Ini akan kita buatkan jurnal pertamanya Oke jurnal untuk mencatat atau menutup adanya akun-akun pendapatan ini Di jurnal penutup Nama jurnalnya adalah Oke pertama kita masukkan dulu bulan dan tanggalnya Tanggal 31 Oke akun disini kita masukkan ya Akun pendapatan tadi kita masukkan kesini Ya yaitu ada sales merchandise Ada freight collected Ada purchase discount Ada interest income dan ada dividend income Ini adalah akun-akun yang saldo Yang ada saldo pendapatan disini Ya 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 akun disini Oke kita masukkan semua sales discount Freight collected Purchase discount dan interest income Serta dividend income Nah jurnal untuk menutup adanya pendapatan ini Atau akun yang akan kita gunakan untuk menutup adanya pendapatan ini Itu adalah akun iktisar laba rugi atau income summary Oke lalu kita masukkan nominalnya disini Perhatikan disini untuk akun pendapatan ada di sisi kredit Nah karena akan kita tutup saldonya Atau akan kita balik saldonya Maka otomatis akun pendapatan ini Pada saat masuk di jurnal penutup Akan kita letakkan di sisi debit Sedangkan kreditnya adalah income summary Oke saldonya kita masukkan disini Kita lihat Ini ada 649.400.000 Ada 8.000.000 Ada 1.970.000 Dan seterusnya ini akan kita masukkan nominalnya Sesuai nama akun ada disini Oke kita masukkan kesini Ya setelah kita masukkan Kita akan jumlah nilai nominal akun pendapatan ini Lalu jumlahnya akan kita letakkan di akun income summary Atau iktisar laba rugi Ya seperti itu jurnal untuk menutup adanya akun pendapatan Oke sekali lagi Karena ini adalah jurnal penutup Maka pada saat kita memasukkan nama-nama akun itu ke dalam jurnal penutup Maka kita balik posisinya Yang sebelumnya sales of merchandise Kemudian freight collected Ada purchase discount Dan seterusnya ini ada di posisi kredit Maka pada saat masuk ke jurnal penutup Kita letakkan di sisi debit Kreditnya kita akan tutup dengan akun income summary Atau iktisar laba rugi Oke itu untuk jurnal yang pertama Yaitu jurnal untuk menutup adanya akun pendapatan Yang kedua kita akan coba tutup untuk akun-akun beban ini Oke perhatikan untuk akun beban Ini ada banyak sekali ya Mulai dari cost of busol Kemudian Sorry ada sales discount Ada cost of busol Ada prepaid Ada freight paid Kemudian ada advertising expense Ada in-store promotion expense Ada utility expense Ada telepon expense Dan seterusnya ini Ya perhatikan ini adalah akun-akun beban Untuk saldo akun beban Normalnya dia ada di debit Nah pada saat kita tutup di jurnal penutup Maka akun-akun tersebut akan Kita letakkan di sisi kredit Ya tanggalnya tanggal 31 Jadi kita akan letakkan di sisi kredit seperti ini Ya semua akun beban tadi Ya mulai dari sales discount Sampai dengan gain loss sale facial ini Ya kita letakkan di sisi debit Kita letakkan di sisi kredit Debitnya akan kita tutup dengan akun income summary Atau iktisar laba rugi Ya sekali lagi disini akun-akun beban Itu ada di posisi debit Oke dari mulai sales discount Sampai dengan gain loss sale facial ini Kita akan pindahkan ke jurnal penutup Kita letakkan di sisi kredit Karena akan kita tutup saldonya Sehingga dia akan diposisikan di sisi kredit Oke lalu jumlahnya disini Kita ambil kita masukkan semua jumlah-jumlah nominal saldo Akun-akun beban ini Ya mulai dari sales discount Cost official dan seterusnya ini Sampai ke bawah Kita masukkan ke sini Kita masukkan di sisi kredit Ya seperti ini Oke jika sudah dimasukkan semua Kita akan jumlah Nah nominal jumlah beban ini Akan kita letakkan di sisi debit Sebagai iktisar laba rugi Oke seperti itu kira-kira Jadi untuk pendapatan itu Akunnya adalah kita letakkan di sisi debit Kreditnya kita tutup dengan menggunakan iktisar laba rugi Atau income summary Kemudian untuk menutup akun beban Akun beban normalnya ada di debit Pada saat masuk di jurnal penutup ini Maka akan kita letakkan di sisi kredit Debitnya akan kita tutup dengan menggunakan income summary atau iktisar laba rugi Itu untuk jurnal menutup pendapatan dan jurnal untuk menutup akun beban Oke dari adanya pendapatan dan beban ini Di sini akan ada selisih Ada selisih Nah selisihnya di sini adalah sebagai laba Oke jadi selisih antara pendapatan atau kolom kredit dan kolom debit Atau kolom pendapatan dan kolom beban Ini akan menghasilkan ada selisih Ternyata pada kasus PT Berkah Ada selisih laba di sini Sebesar 108.591.875 Nah selisih laba ini pun Ini akan kita tutup Perhatikan di sini untuk laba Ini ada di sisi debit posisinya Nah karena laba ini akan menambah Apa namanya akan menambah Laba ditahan Atau return earning Maka otomatis jika Saldo pendapatan itu di debit Maka return earning nanti akan kita letakkan di sisi debit Oke sekarang kita akan masukkan jurnalnya Tanggal 31 Oke debitnya adalah kita menggunakan iktisar laba rugi Sedangkan kreditnya itu adalah return rate earning Jumlahnya itu masing-masing adalah Nilai laba tadi Ya ini Oke Jadi akun untuk menutup adanya laba Itu jurnalnya adalah income summary pada return rate earning Otomatis dengan adanya pertambahan laba Itu akan menambah laba ditahan Oke akan menambah saldo laba ditahan Makanya laba ditahan ada di sisi kredit Sedangkan debitnya adalah income summary Oke seperti itu Kemudian setelah ini sudah kita jurnal semua Maka kita akan jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya Oke didapat disini didapat nilai jumlahnya adalah 1.342.740.000 Itu untuk sisi debit dan kreditnya Oke jangan lupa kita masukkan kode akun dari masing-masing akun yang ada di kolom jurnal ini ya Masing-masing kita masukkan untuk kode akunnya Sesuaikan dengan yang ada di daftar akun Ya seperti ini kira-kira Oke saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini tentang jurnal penutup Saya rasa cukup simpel dan mudah untuk membuatnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih